selamat menikmati ini saya pakai pabrikan ini nanti separoh-separoh dan ini daging sapinya nanti kita potong tipis-tipis oke saya potong kita potong cabenya terlebih dahulu pabrikanya terlebih dahulu saya pakai separoh-separoh aja ya teman-teman kita potong kemudian potong daging sapinya ya teman-teman kita potong tipis-tipis seperti ini ya potong tipis potong sampai habis selamat menikmati marinet kasih ostesos saus tiram 1 sendok makan saus tiram lada bubuk rohiko sedikit 1 sendok teh gula putih oke ini ya oke lah teman-teman sekarang mau buat topping sausnya sweet and sour ya teman-teman kasih 3 sendok teh gula putih lada bubuk dan cuka apel agar masam-masam gitu ya teman-teman kasih cuka apel 2 sendok makan 2 sendok makan dan ini saus tomat ya teman-teman ini dasar sampur air ya air dan saus tomat saus tomat oke 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 sekarang kita bagiannya kasih telur masukkan ke tepung ya teman-teman tepung ya teman-teman ini tepung terigu dan kasih 2 sendok teh tepung mazena ya teman-teman seperti ini oke 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 di luwet luwet seperti ini teman-teman oke 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 kalau kurang tambahin tepungnya lagi seperti ini oke bismillahirrahmanirrahim gorengnya itu jangan lama-lama ya teman-teman soalnya terlalu lama ini teman-teman daging sapinya tuh keras ya seperti ini aja ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman biar kuning ya oke sekarang gongsol bawang putih oke oke masukkan saus tomat taruh kuah kental tambahin oke kasih tepung mazena untuk tahan masukkan paprika dan masukkan dan masukkan seseh sapinya dengan 4 indolit paket oke oke teman-teman terima kasih sudah melakukan waktunya terima kasih atas waktunya edisi hari ini kami masak sweet and sour beef ya teman-teman asam manis daging sapi terima kasih jangan lupa dukung channel kami bila suka dengan video saya bila suka dengan resep saya bila gak suka gak apa-apa skip aja semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu panjang umur demudakan rezekinya demudakan urusannya dan ngelak rezekinya bila sakit segala sembuh dan ngelak penyakitnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh do do mun artifact